Kita akan bahas tentang yang washi Wingel dari BLESS Kita akan coba Pertama kita akan lihat dulu Nama wifi nya Ini akan terdeteksi disini RX300 LTE Nah ini wingel wifi nya Kita masukkan saja isi password nya Password nya itu sesuai dengan yang di belakang keterangan modem tersebut Yang tadi di video sebelumnya yang saya tunjukkan Nah setelah itu kita langsung masuk saja Website Untuk pengaturannya kita langsung buka 192 Jadi yang kartu ini yang saya pakai adalah kartu XL Nah kebetulan kartu XL saya mesti 3G jadi gak bisa ke 4G nya Tapi disini sudah bisa 4G ya Jadi tapi kita akan tes saja di 3G gak apa-apa 3G juga harusnya lumayan cepat ya Ya kita akan coba dulu tes Saya tahu di 4G mungkin akan lebih cepat Tapi ya karena kita adanya 3G Ini kartunya 3G ya Ini bisa sampai 4G Cuman kalau di 4G karena kartunya belum support dia tidak akan connect kayaknya Tidak akan connect no service ya Karena kartunya mesti 3G Jadi pastikan juga nanti kartunya itu di 4G Nah kita di 3G dahulu Nanti kalau di lain kesempatan saya ada kartu 4G Kita akan tes ulang Oke kita tes Ini sudah connect semuanya Kita akan tes-tes speed dahulu Tes speed untuk kecepatannya Jadi Ini sayang sekali ya 3G ya Cuman kita lihat dulu kecepatannya Oke kecepatannya kita lihat pingnya 36 Kecepatannya Ya ini masih di 3G ya Jadi ya 3G kan Maksimal kalau gak salah 21 atau 20 ya Ya ini dapat 6 Nanti mungkin di 4G akan lebih cepat lagi Harusnya Ya ini seperti ini Ya Jadi ini 11 ini Seperti ini dia Oke Dapat 6,14 dan 3,73 Nah ini settingannya juga mudah seperti ini ya Di 192.168.1.1 Seperti biasa Di sini ini Ganti nama wifi juga bisa nih Nama wifi di sini Ini apa nih Nah ini nama wifi nya diganti ya Cuman kita harus Disconnect dahulu Jadi kita disconnect Nah disconnect Baru kita bisa ganti nama wifi nya Nah nama wifi nya baru bisa diganti Nama wifi Sama password wifi nya Kita bisa ganti Ya Ini wifi user Jadi kita misalkan Kalau ada dari berapa orang yang Connect gitu Kita gak mau connectin Kita bisa block aja disini Ya Jadi kalau misalkan Untuk siapa CCTV IP kamera Jadi langsung connect aja Kesini Jadi tanpa ada halangan Jadi harusnya Tidak masalah Oke nanti Selentar kita akan coba Ke kartu 4G nya Saya cari Kalau ada Oke terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa di video unboxing berikutnya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video